Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jogja Gurun Bersama saya Alif Kali ini kita akan membahas Tanaman yang unik lagi Dan teman-teman wajib nonton ini Siapa tau teman-teman tertarik sama tanaman yang unik-unik Ini bisa jadi alternatif kalian untuk healing ya Apalagi di masa setelah pandemi ya kan Kalian masih agak-agak bingung mau ngapain Ini bisa jadi solusi Karena tanaman ini sebenarnya tanaman yang sangat menarik ya Teman-teman bisa lihat seperti karang atau seperti kayu mati Oke sebelum kita lihat detailnya lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi Kita intro terlebih dahulu Halo kalian pecinta tanaman Kalau kalian bingung cari perlengkapan berkebon yang pro dan kulitas terbaik Silahkan klik link di deskripsi di bawah ini Oke teman-teman langsung aja ya kita ulik ya tanaman ini ya Sebetulnya itu tanamannya itu namanya Nova atau Kawaski Gini teman-teman Ceritanya ini tuh udah lama diperdagangkan Ya dengan nama Stefania SP Nova Nova sendiri itu artinya baru teman-teman Jadi kayak Stefania baru gitu ya kan Baru tahun 2020 ya Baru tahun 2020 Ini tuh sama Botani Thailand Kayaknya kalau gak salah tuh dua orang Itu tuh membekukan ya Menulis nama ID baru Yaitu Kawaski teman-teman Tulisannya kayak gini Bukan Kawasaki ya Kawaski Jadi ini tuh pelabelan Pelabelan nama baru Itu tuh baru tahun 2020 Sebelumnya Sebelum-sebelumnya Secara global ya Seluruh dunia Ini tuh nama jualnya adalah Stefania SP Nova Jadi kalau ada yang tanya Nova sama Kawaski Sama atau beda? Sama teman-teman Sama tanamannya Sama Ini tuh saudara dengan Erekta ya Stefania Erekta Nah ini masih satu jenis ya Stefania Dan ini adalah Nova Kalau Erekta tuh Kayak kentang bulat Nah Ini uniknya Teman-teman Ini tuh kayak Kayu lapuk Kayu lapuk Yang udah mati gitu Yang udah ngelupas kulitnya gitu Udah Gitu aja Udah kayak Kalau gak ada daunnya ini Yaudah kayak Kayu mati gitu Kayak Gak bakal hidup Kayak gitu Nah ini contohnya Yang daunnya masih satu ya Nih Tapi ini Contoh aja teman-teman Yang ini udah laku soalnya Nah ini yang udah Agak lama nih Bunganya Daunnya maksudnya Daunnya udah Agak lama Nanti agak tebel lagi Semakin bertambah usia Kalau ini kayak karang ya Teman-teman ya Bisa jadi kayak fosil kayu Kalau gak ada daun Beneran anda Ini Di pinggir jalan Gak ada yang ngambil Karena udah kayak kayu mati Teman-teman Inilah Keunikan tanaman ini Kemarin kita bahas Tanaman yang mirip Kadal ya Buntut kadal Naga Nah ini Mirip Kayu Kurang aneh apa gitu Tanaman Yang ada disini tuh Mungkin teman-teman juga Suka Ya kita Kita seleranya sama Berarti teman-teman Kalau suka ya kan Kalau suka berarti Selera kita sama Ini daunnya ya Yang agak besar Kayak gini teman-teman Tuh Cakep ya Kita lihat detailnya ya Tuh Kalau teman-teman Mau ngerawat Ini tuh enak banget Karena Gak jauh beda Dengan tanaman Tropis yang ada Di Indonesia ya Karena ini tuh Tanaman Hutan Teman-teman Jadi gak masalah Gak ribet-ribet Benget lah Kalau aku Pakai medianya Itu media Kaktus biasa Cuma aku Tambahin sama Petmos Gitu aja Nah ini daunnya Ini yang berdaun Teman-teman Daunnya kayak Eh berdaun Berbunga Ini berbunga Bunganya kayak gini Nih bunganya Seperti ini Tuh Kalau gak ada daunnya Teman-teman Bayangkan Ya kan Gak akan Ada yang mau ngambil Sudah kayak kayu Gitu Nah tapi Uniknya ya disitu ya Tanaman ini Uniknya disini Nah Untuk perawatan ya Karena Ini impor Untuk perawatan Kita kan gak tau Di Di Selat sana itu Perlakuannya Tanaman Seperti ini Itu kayak gimana Aku Aku juga Kadang liat ya Cuma digletakin Diubin Gak tau Udah seminggu Sebulan Sampai Datang pun Udah Bener-bener Gak tau Ini tuh akan hidup Atau gak Nah tipsnya Kalau aku ya Teman-teman Yang baru datang Dan itu Belum berdaun Teman-teman Kalau udah berdaun Normal kayak gini aja Gak apa-apa Tapi kalau ini Datang dan belum berdaun Ini Solusinya Nah Aku rendem kayak gini Teman-teman Nih Aku rendem Biar Lembabnya itu Tinggi banget Gitu Ini udah Muncul ya Ini Ini belum Emang Kalau Main Tanaman Seperti ini Itu Caudek ya Hampir sama Di Afrika juga Cuma Ini lebih mudah Teman-teman Kalau di Afrika Itu Ngeri-ngeri Sedap ya Serius Tapi kalau Teman-teman Beruntung Yang dapet Fresh ya Itu tuh Seminggu Dua minggu Udah Udah keluar Tunas barunya Cuman Kalau Yang agak lama Kita kan gak tau Yang dikirim Agak lama Nah Itu yang Permasalahan Ini ada yang Satu bulan Belum Bertunas Makanya Yang udah berdaun Sama yang Belum berdaun Itu harganya Jomplang Lebih Mahal Yang udah berdaun Jadi teman-teman Beruntung Kalau yang udah berdaun Sudah pasti Sudah pasti hidup Yang udah berdaun Kalau yang belum Semoga aja Berdaun Tapi kemungkinan besar Berhasil Berdaun Cuman agak lama Ini aku ada yang Sebulan Sebentar Ini Sebulan Ini Belum Kalau gak salah Ini udah sebulan Ini Ini Belum Belum Nunjukin Dia berdaun Bertunas Kalau teman-teman Udah nih Ada yang udah nih Belum Nah kalau teman-teman Cari yang murah Udah nih Kecil banget Tapi Ini Nah kalau teman-teman Mau cari yang murah Itu beli yang Enggak berdaun Teman-teman Itu lebih murah Baru ini Ini baru nih Yang lain tuh Udah kayak gini Ini tuh baru Ini tuh angkatannya Sama ini Yang ini Paling besar nih Cuma ini udah Sold out Sold out nih Satu angkatan nih Cuma Ini belum berdaun Ini masih aku rendem Teman-teman Ini air biasa ya Enggak Aku kasih B1 Air biasa B1 cuma Waktu di awal Waktu dateng aja Aku rendem Enggak sampe Ya 1 menit lah Kurang lebih lah 1 menit Terus aku siram B1 Habis itu udah Satu bulan nih Ini air biasa aja Seperti itu Nih Cakep ya teman-teman Ya Sebentar Aku larau ini juga disini Nih Biar tau perbandingannya Nah Kalau gak berdaun tuh Lihat Gak jauh beda kan Kayak Sebungkah Kayu mati Kalau Erecta kan mirip Kentang ya Tapi kalau ini Mirip apa Coba Ini nanti Semakin tebal nih Daunnya Kurang cahaya aja Ini Disini mendung Udah aku taruh Pojokan Plus Mendung lagi Ini itu aku taruh Disini teman-teman Di atas tuh Udah Pelafon Di atas tuh Bukan atap UV Atau polikarbonat Enggak ya Atap ini teman-teman Di atas Jadi ini bener-bener Diteras Bener-bener Diteras Nanti kalau udah Tumbuh Gak usah direndam lagi Gak masalah teman-teman Kalau udah tumbuh Kayak gini Jadi ini diangkat Ganti yang belum Tumbuh Gitu Cuma ini Karena tempatnya Segini Gak udahlah Disini dulu aja Nanti baru kita Pindah satu per satu Atau teman-teman Ada yang tertarik Silahkan pilih Nanti Bisa di WA ya Kalau teman-teman Suka tanaman Unik Seperti ini Siapa tau teman-teman Masih bingung juga ya Ngerawatnya Itu aku tadi bilang ya Ini tuh ngerawatnya mudah Dan Seperti tanaman tropis di Indonesia Seperti itu Di Pinggir jendela Misalnya Taruh di indoor ya Ini bisa di Samping jendela Di dalam Di dalam Di dalam ruangan Samping jendela Kenapa matahari Itu ini masih hidup teman-teman Santai aja Ini termasuk Tanaman yang Bandel Kalau Teman-teman Misalnya pelihara kaktus Belum punya Greenhouse Dan pengen tanaman yang unik Ini Bisa jadi Alternatif Ya Ini Cakep ya ini Teman-teman Cakep WA ada di deskripsi ya Teman-teman Yang suka Ini harganya Yang daun dan Yang gak beda Oke Gitu aja ya Tanaman unik Kali ini Next Akan ada tanaman Unik lagi Kemungkinan Masih Satu Jenis ya Stepania Semoga aja Akhir bulan Udah Eh Akhir bulan sih Iya sih Akhir bulan Bulan depan ya Bulan depan itu Udah dateng Oke Saya Alif Dari Jogja Gurun Sampai ketemu Di video Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax